Intro Dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Jaya Dihanan, menilai alotnya pembahasan RAPBN 2016 seolah ingin menunjukkan kubu KMP masih memiliki taring di DPR. Pasalnya citra KMP cenderung menurun dalam setengah tahun terakhir. Kekuatan koalisi partai yang dimotori Prabowo Subianto kembali menggeliat pasca putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu ARB dan P3 kubu Yan Faridz yang pro-KMP. Mungkin ini manuver dari terutama Golkar ya, kubu Abu Rizal Bakri. Jadi ini adalah satu simbol gerakan politik di DPR dari kubu oposisi dalam hal ini KMP untuk meningkatkan bargaining position mereka ke depan. Di sisi lain ada pula dugaan bahwa terdapat kesepakatan-kesepakatan politik yang terjadi antara pemelintah dan DPR. Jadi dalam proses transaksi pembahasan RAPBN itu pasti konsesi-konsesi politik, transaksi-transaksi politik itu ada, pasti. Cuma kita tidak bisa mengidentifikasi secara detail satu demi satu, tapi pasti ada. Yang misalnya teridentifikasi dengan jelas sekarang itu kan masuknya dana 740 miliar untuk membangun gedung komplek gedung DPR. Itu yang teridentifikasi dengan cukup jelas. Jayadi menambahkan DPR juga tidak bisa menolak seluruh RAPBN 2016. Pasalnya pemerintah akan memasang DPR sebagai tameng apabila ada program yang tidak terrealisasi di masa mendatang. Tapi bagi DPR, kalau APBN itu tidak disetujui sekarang, itu DPR bisa disalahkan oleh publik. DPR bisa disalahkan oleh publik sebagai menghambat pembangunan. Karena pemerintah Jokowi dengan mudah bisa berkilah. Ya kami tidak bisa apa-apa. DPR tidak menyetujui anggaran yang kami usulkan. Jadi yang dapat masalah, yang menolak kan gitu. Nah siapa yang menolak? Gerindra misalnya, yang akan kena masalah. Golkar juga. Saya kira mereka berhitung dalam hal ini, sehingga sebagian besar kemudian menyatakan menerima APBN itu. Terima kasih telah menonton!